motor ngirit, murah penak, dipercaya sebagai motor penagih utang maka ini CB FIrsa, regannya murah muriah mas oke, ketemu lagi dengan saya bernama Hasan, bukan Hasan, ini Hasan ya oke, ketemu lagi dengan saya, kok di anekan sama motor selur di lima terbuka sama lipat terbuka ya pada jadinya, disini kamu bisa lihat rekam dealer harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan, motor baru masuk sampai ready kita review-kan buat kalian semua-semua dan semua akhir ini kita akan... abot, mas abot, abot, abot oh ibu boten, masnya pendekar, masalahnya sangat regi, duat ya duat, mas ya, oh tuat kita akan sepilkir buat kalian motor C VIrsa ini, kenapa kita sepilkir? karena motor kayak gintu nyari-ngapi susah ya mas ya aku tuh pernah lihat di tiktok itu ada yang jual itu 10,5 mas tapi kita juga pernah punya unit itu seharganya 9,5 malah tapi itu biasanya bekas kooperasi mas ya, kooperasi Bank Lidl ini itu aku nageh, ngomong-ngomong, angsuran kalau dilelang itu murah-murah mas ya, kemarin kita dapat lelangan itu cuma 8,5 juta tapi itu balok mas, hal itu kayak gini ya ini juga jual motor murah mas ya, kondisinya kayak gitu ya karena motor bekas itu secara teori gampang yang api jualnya murah, yang murah jualnya api, yang itu murah itu api aku juga gedelem, ini Viversa nya jadi Viversa itu satu motor, menurut aku yang... motor cepot yang nyaman, gitu nyaman kayak gede nih, saking nyaman nih ngantik langsung aja nah, Viversa ini kebetulan kita dapat yang murah-murah mas ya karena gini ya, kita itu sebagai pengalaman kita itu jual motor yang terlalu murah ya bukannya PPP mas ya, karena motor murah itu biasanya kalau disini kan ya sudah punya motor-motor lelangan gitu ya lelangan dari kooperasi itu pengennya selesai mas ya, dan kalau kita posting di iklan itu mau nilai, 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 nilai kalau di motor, kira-kira barangnya ya, wapik, ya itu kita berani garansi juditnya oke, Viversa disini, ini, kita dapatnya 14.100.000 yang dapatnya kita ini 2023, ini 222, ini 2021 tapi jujur ya, setelah saang-saang meskipun, itu wakik, ya itu, 6 km, berikutnya, oke, kilometer setiap itu, tapi, menurut aku ya barangnya menang kemasnya ini apa ini, ini kemarin itu dari temen kita, dulu beli disini sekian bulan terus dijual lagi, ya jauh kecil yang 6, ya ini ngontor, wawah, naik jauh kecil ini jauh kecil yang 6, wawah remuk banyak ini, eh, CV Viversa ini jadi, ide itu, eh, tutupannya Viversa yang model seperti ini, nah, itu kan Viversa keinggutan keluar pertama 2013, 14, 15, 16, pitulas, terus jadi model kayak gini dan semodel kayak gini, ini menurut aku motornya moena mas ya, dia memang masih modelnya masih bergaya klasik pakai ini, shocknya masih 2 berarti shocknya kanan-kiri, lainnya kan motor support rata-rata monosok semua, kemudian dia masih pakai pendingin udara, gak pakai radiator, artinya dia lebih mudah perawatannya, gerawat mudah kayak yang muih, seba kucing doyan kalau kucing doyan, itu kucing doyan ih gak enak jijik loh, ganti ya mas pas kucing doyan, orang ini mas kucing doyan, kucing doyan, kucing doyan terus lampunya mas pakai bulam, jadi gak khawatir ketika pedot larang, pedot nangis malah kayak goyar, pedot nangis terus kucing doyan digital, dan menurut aku dia itu paling nyaman rating posisinya si, kalau tekan dinding motornya, regani regani itu, kita kemarin dapatnya 14 juta kita jual di akar 16.5 nah ini, project club ini juga ya aku belum tahu, segera itu Pak Iyas teman saya ini, kemarin ketemu Mas Arief yang gak tahu, dan jual ini 16.5 ini kilometer 20 ribuan nah, kita crowding posisinya itu enak mas jadi, buat kalian yang menemukan ini kalau isen atau pekiwuh gak dikira tukang tageh ya gara-gara ini wajah Mas ya ini wajah yang kurang mungkin dikira tukang tageh yang mengimuti kalau ini kok sampai wajahnya sangat mas bahasannya, ya mungkin gak kira-kira tukang tageh dikira Mas ini wajah ini mungkin dikira tukang tageh yang tukang tageh sangat plus nah, itu tinggi, Pak ini enak Mas ya tadi tangannya nurus, ya itu terus ini gegirnya tegak, ya itu gak capek Mas ya ini goncengnya yang mau nunggah mudun gunung ya enak, gak capek loh enak lah sako nih ya Mas, saya pernah numpak motor ini apa enak Mas, apa enak numpak motor ini lagi, nah ini ini gak pelangin lagi, apalagi numpak ini lagi sayangnya ini geden nah, XR ini Mas ya, ini geden geden angsuran ini Mas gedennya olu-liker sekali ini cuma 15-16 dapet dan dia itu cukup tangguh makanya dia dipercaya sebagai satu motor operasional temen-temen para bang titil bang titil, bang titil yang dikira-kira apa Mas yang pelajar itu ya, karena Supra Revo yang ini yang ini, yang ini yang ini, wah ini yang dikira-kira-kira yang dikira-kira yang dikira-kira yang dikira-kira yang dikira-kira nah, orang enak bertahak ini menurutnya modelnya kayak WIND, kayak itu kayak Megapro, Malkoprimus kayak WIND yang kayak gini kayak Magapro, kayak gini kayak gini, dimodif jadi WIND lalu foto ini sama Mas, ya bisa, ya, jadi dimodif-modif itu api banget ya dan harian cukup terjangkau udah injeksi pedo digital motornya penak, empuk iup dan murah di angsuran nah, ngelol bisa lebih sering ya oke, seperti percayaan kayak gini ya motornya ganteng-ganteng, penak-penak untuk harga kita ready di angka 16 jutaan dan jadangan tanya 16, 10, 11 kita belum punya ini anek ku, ini rilangan apalagi uang bukanan yang buri ku, tak kasih tau tak kasih tau tak seperti lagi buatkan di video-video selanjutnya kalau kalian masalah dengan motor lainnya bisa buka di video sebelumnya atau di IG dan Tiktok kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ayo sinau parat